Kritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Amerika Serikat menyulut ketegangan baru antara pemerintahan Presiden Joe Biden dan Netanyahu. Hal itu terjadi, Hussein Netanyahu mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah menahan pengiriman senjata dan amunisi Israel selama beberapa bulan terakhir. Komentar Netanyahu tersebut pun dinilai sebagai sesuatu yang menjengkelkan dan mengecewakan oleh gedung putih. Kekecewaan itu disampaikan jurubicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby pada Tamis 20 Juni 2024. Perbedaan pendapat antara pemerintahan Israel dan pemerintah Biden ternyata bukan kali ini saja terjadi. Presiden Joe Biden sebelumnya juga menentang kuat keputusan Israel yang melancarkan operasi militernya di kota Rafa Gaza Selatan. Saat itu Amerika Serikat mengancam akan menghentikan pengiriman senjata ke Israel apabila peringatannya tidak dikubris. Sebab apabila Israel menyerang Rafa akan membuat rumah terakhir bagi lebih dari 1 juta warga sivil di sana akan hancur dengan korban jiwa yang terus bertambah. Terima kasih telah menonton!